Karena menurut Jukali, jadi saya juga banyak belajar, banyak sekali belajar dari pendahul-pendahul di Indonesia. Saya mendapat banyak pelajaran dan juga saya tidak melihat kalau misalkan mereka juga sampai belum berhasil sampai saat ini, itu karena banyak faktor di sana dan juga tidak akan mencari kekurangan mereka. Tapi justru ini kesempatan saya untuk pelanjutkan kelihatan saya dan melihat kenapa. Dan Anda juga bergaul dengan kontesan kompetensi, tanya-tanya. Untuk bergaul yang paling penting adalah komunikasi. Dan apabila komunikasi lancar, maka dari itu setelah komunikasi lancar, saya yakin hubungan baik dari negara Indonesia ataupun dengan kompetensi dari Amerika, ataupun dari Vietnam, dari Jepang, pasti semua juga bergaya-gaya. Ada nggak sih ada perasaan minta mungkin dengan keadaan di Indonesia yang kemarin, yang tersebut down di Indonesia? Minta nggak sih, justru karena dengan adanya insu ini kita bisa jadikan suatu topik yang di sana, di mana bisa saya komoskan kembali juga di Indonesia mengenai kembalinya, kembali amanah situasi di Indonesia. Jadi itu sama itu dengan apapun yang saya cari di Indonesia. Kamu sedulis, bergabung di sana, gimana? Udah ada trik-triknya nggak sih, agar bisa akrab dengan kompetensi lain. Nah, sekarang tiga minggu ya, bergabung dengan orang-orang itu aja. Karena banyak kompetensi dari negara-negara lain, saya mungkin lebih belajar beberapa kata sapaan, di bahasa Cina juga, bahasa Jepang, bahasa Spanyol. Jadi hanya untuk greeting ke awal, karena menurut saya itu bisa menjadi suatu hal yang very interesting ya, kalau ada orang lain berkebalsan lain, terus menyatakan dengan bahasa mereka. Pesan-pesan apa sih yang disampaikan mungkin kepada mereka? Pesan yang paling akan disampaikan tentang apa? Kebudayaan Indonesia, keamanan atau apa? Lebih kepada kebudayaan dan personality orang Indonesia itu sendiri, karena di ajal inilah saat yang tepat, di mana kita bisa membuka diri, mengeksplorasi diri sebanyak-banyaknya, dan mengenalkan kepada mereka seperti apa sih, bagaimana kita sepertinya seperti national costume yang akan saya mawakan? Banyak sekali ya, berpuluh-puluh, karena sehari itu bisa 3 atau 4 hari ganti. Jadi soal belajar dengan senior-seniornya, apa dia sudah dikenain juga? Banyak semua seputar keberangkatan, dari awal saya terpilih mengenai tugas putri Indonesia itu sendiri, akan seperti apa nantinya, karena kan ini bukan merupakan pekerjaan atau tugas yang biasa, jadi memerlukan juga bimbingan, atau petunjuklah dari senior, dan mereka juga sangat terbuka memberikan saya ilmu-ilmu yang berguna untuk sexual nantinya. Nanti juga di Universe saya tanya, bagaimana situasinya di sana, perlengkapan yang dibawa apa saja, kesulitan-kesulitannya apa saja, jadi saya sudah prepare itu. Kira-kira kesulitannya apa, maksudnya kita misalkan yang ilmu itu? Kesulitannya, karena Indonesia cenderung lebih kalem, orang-orang yang lebih kalem, sedangkan kontes-kontes yang lain, terutama itu dari Amerika Selatan, itu dia lebih agresif, lebih agresif sehingga mungkin dia lebih melalui perhatian juri, mungkin, pasti ada banyak faktor juga yang saya tentu tidak bisa menyebut satu-satu apa saja itu, saya tidak tahu banyak faktor. dan saya di sini coba mempunyai diri saya, ya tetap jadi diri saya sendiri, tapi bagaimana caranya biar saya menjadi outstanding di sana. Caranya bagaimana? Oh, ada juga yang ada saja nanti. Kalau itu permintaan kita dari Indonesia atau gimana? Oh, enggak. Rata-rata kepribadian orang Indonesia, rata-rata kepribadian Indonesia. Bukan yang, bukan yang, bukan yang, bukan yang apa ya, yang my product rudum macam ini, kan enggak orang Indonesia kan, lebih ke yang lembut, sopan santumnya. Jadi bukan permintaan, permintaan untuk jadi kalem di panggilan. Oh enggak, enggak memang udah bawaan, karena lingkungan kan berpengaruh. Jadi, persiapan kamu pribadi, untuk kesana itu apa aja yang perlu? Barang-barang juga, enggak terlengkapan ya, selain perlengkapan, walaupun baju-baju ada sebagian yang dari sponsor, tapi juga untuk pakaian-pakaian yang sifatnya pribadi atau perlengkapan persisansi atau apa, saya bawa sendiri. Yang enggak bisa ditinggal itu biasanya apa? Enggak bisa ditinggal. Ini OITC atau OITC? Apa yang pasti wajib gitu? Oh, klester. Kenapa? Saya gampang suka kalau enggak hati-hati sedikit, bisa kenapa, tapi kan klester kan anytime, anywhere kan bisa berguna. Apalagi saya akan sering pakai high heels kan, sering cedera atau apa. Selain itu apa? Selain itu, kalau makanan sih, alhamdulillah sih enggak ada masalah ya dengan makanan internasional. Dan yang paling penting sih, salat. Belum beres-beres mbak, belum tahu. Nanti saya kasih tahu ya. Sampai dah. Belajar dari senior kemarin atau gimana itu? Belajar dari senior kemarin itu yang tahun lalu bawa sampai 10 koker dan itu terlalu berlebihan. Jadi mungkin tahun ini akan lebih diminimalisir dengan cara pakai baju atau bawa baju yang lebih bisa di mix and match gitu. Jadi enggak usah bawa semuanya, tapi bawa baju yang seperlunya aja tapi bisa dikombinasikan. Jadi bisa dipakai beberapa kali. Dan juga bahan-bahan yang seperti ini kan, yang akan dibawa ini kan bahan ringan. Jadi walaupun ada beberapa baju yang dengan bahan seperti ini, tidak akan buat koper berat. Kalau dari persiapan bawa sentong sendiri itu? Mental. Mental, iya. Dari mental orang sendiri, persiapannya apa sih? Lebih kepada pendetakan rohani sih ya, kalau mental. Karena kalau dari cara kelas, pembekalan itu, ya SMPTN juga memberikan lebih dari cukup untuk dari sendiri, diri sendiri, lebih kepada percaya diri. dan yakinlah saya terhadap.